If perfect action figure exist, this might be it. Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini, gue akan membahas satu figure yang menurut gue perfect. Ini adalah Mazinger Zero by CCS Toys. Kenapa perfect ya? Satu ya, figure ini adalah figure yang gak terlalu mahal. Terus, dia desainnya bagus, artikulasinya bagus, gimmicknya dapet ya. Terus, efek-efeknya juga bagus. Dan pokoknya semuanya bagus deh. Perasaran? Let's check the review. Kali ini gue gak ngelakuin unboxingnya, karena unboxingnya ribet dan banyak juga yang udah ngelakuin unboxingnya ya. Jadi, gue langsung straight to outside the box. Outside the box, ini semua yang kita dapat dari CCS Mazinger Zero ya. Dan ada manual, dan ada juga notification buat cara pasang baterainya. Oke, gue coba alis satu-satu ya. Jadi, ini kita ada Mazinger Zero-nya ya. Mazinger Zero beserta backpack-nya. Terus, dia ada stand. Ini stand base-nya. Dan ini ada tiang stand base-nya. Di belakang gue pasang yang pendek, ini yang panjang. Terus, ini juga nih. Ini adalah sambungan buat stand-nya. Tapi untuk memasang backpack-nya buat di bawah. Jadi, buat dia final ini-nya ya. Buat final move-nya itu, nanti backpack-nya itu di bawah. Terus, dia ini ada juga nih, penutup knuckle-nya nih. Untuk bikin tangannya tuh begini. Beginilah ya, begini. Buat di pose tertentu. Terus, di sini, kita juga nih ada penutup pergelangan tangan. Untuk masang iron cutter-nya. Jadi, dikasih lubang begini. Nah, ini dia ada efek buat iron cutter-nya nih. Ya, ini sebenarnya kalau normal itu dia sepasang nih. Kiri-kanan. Satu pendek, satu panjang. Tapi kita dikasih juga yang lebar. Jadi, nah, ini yang lebar ini untuk mimicking jurusnya yang iron cutter yang sambil terbang. Nah, ini adalah efek-efeknya yang bisa dipasang buat rocket punch ya. Rocket punch biasa bisa atau iron cutter juga bisa. Terus, ini berat nih. Stand besi buat rocket punch. Oke, gue rapiin dulu dan kita pergi ke figure detail. Oke, time for figure details. Mari kita ukur dulu nih ya. Tingginya dari bawah sampai kepala. Itu sekitar 26 cm. Kalau sampai backpack, ujungnya sekitar 34 cm. Cukup besar. Terus, dari figure detail-nya sendiri ya. Tambahin dulu. Ini cat-nya dibuat dua jenis ya. Satu doff ya. Maksudnya buat bagian hitam-hitam itu doff. Dan bagian yang ininya, gunmetal ini. Metally. Terus, buat bagian yang merah, dada, backpack itu semua dibikin dengan plastik translucent ya. Jadi, kalau misalnya kita nyalain lampunya, nyalainya bagus banget. Ya. Bagian kepalanya, ya, pildernya metalik. Ya. Terus, Selain itu ya, detail yang gue liat sangat-sangat kentara di sini ya dibanding sama SRC-nya ya. Dia banyak banget dikasih panel lining. Ya. Ini mungkin kalau kita perhatiin ya, ini mirip panel lining kayak begini tuh. Mirip kayak either Mazinger yang movie. Ya, Mazinger yang movie yang paling baru ya. Sama, Infinitism, sorry. Infinitism namanya. Atau Sentinel desain buat Mazinger, Mazinger, Mazinger dari lini Rayobot. Ya. Terus, Kalau kita perhatiin nih, ya. Backpack translucent-nya sih bagus banget. Ya. Buat translucent, dikasih detail lagi. Dan ini tuh gede banget. Sanggur gede nih. Ini segenggem. So, it's very very good. Kalau abis itu, dia juga nambahin details di tempat yang Menurut gue gak keliatan sih. Tapi ini adalah touch yang bagus banget. Di kakinya dong. Dikasih detail. Wow. Gue sangat-sangat amazed dengan detail dari figure ini. Gitu ya. And you should do it. Karena memang bagus. Oke. Kalau gitu kita beralih ke artikulasi. Oke. Saatnya kita mulai buat artikulasi. Mungkin pertama gue akan lepas dulu backpack-nya ya. Karena backpack-nya ini gede gitu ya. Dan dia artikulasinya masih ada loh. Backpack-nya ini tuh artikulasinya masih bisa diputer-puter. Jadi dia geraknya bisa. Ah, gak bisa naik turun. Cuma dia bisa diputer-puter. Pinggirin dulu. Dan mari kita bahas artikulasi dari sini. Yap. Kita bahas kepala dulu kali ya. Karena ini kan kepala ada LED-nya ya. Apakah dia bisa gerak? Jawabannya, bisa. Yap. Kiri, kanan, tidak terganggu. Tas bawah, tidak terganggu juga. Dan lampunya masih nyala ya. Jadi, oke. Naik bisa sampai sini. Turun. Dan mulut bisa dibuka tutup. Mari kita lihat. Kalau dibuka dan nyala lampunya. Wow. Oke, ya. Terus, kita artikulasi tangannya. Kita lihat dulu artikulasi tangannya. Dia di sini dikasih ball joint ya. Ini kayaknya sebenarnya ke butterfly joint sih. Jadi, itu bahu tuh bisa maju-mundur. Ya. Terus, bisa naik sampai se... Oh, segini doang. Sorry. Ya, segini. Oh, tapi bisa. Kalau mau dinaikin tinggi, ya tinggal diuker aja. Karena dia Butterfly joint. Ya. Ini bisa tiga semput aja. Dan dia ini Bukan ratchet ya. Dia swivel joint. Tapi, kenceng. Ya. Terus, Elbow-nya Dikasih double jointed elbow ini. Dan tidak terhalang. Eh, maaf. Ini terhalang sama ini. Tuh, double jointed. Tapi ya. Well. Karena memang bicepnya gede banget. Ini bicepnya gede banget nih. Jadi ya, sampai sini. But still good. Oke. Terus, Di ini. Di bagian pergelangan tangan. Jadi, dikasih ball joint. Itu ya. Ball joint begini aja sih. Ini ball joint. Dan ininya terus bisa diganti nih. Ya. Nanti gue bahas di accessories. Ya. Terus, jari tangannya Dikasih Articulated finger. Jadi, Jadi, Bisa Lipat, Lipat, Lipat. Jadi, Kita gak harus swap-swap. Cukup ini aja. Dan dia Gak ada holding hand weapon. Karena memang dia gak dikasih weapon. Pasang lagi. Pasangnya juga enak banget. Ya. Terus, Di bagian Waste-nya ini Sebenernya dikasih armor ya. Kalau misalnya di kotaknya itu Armor-nya tutup pisah. Karena ini sebenernya agak-agak ngalangin. Mari kita cabut saja Armour-nya. Armor itu nempel ada di buletan itu. Ada kayak dikasih ball joint gitu ya. Cuma memang agak keras. Hati-hati kalau pasang ini. Kalau misalnya dipaksa it, Bisa bikin scratch di sini. Jadi, Yaudah. Handle with care. Kita lihat aplikasi kakinya. Kakinya itu Bisa maju Sampai segini sih. Karena kehalang. Kehalang sama Skirtnya. Sangat dalam. Ke belakang Bisa sampai Sini. Not bad. Terus, Dia juga dikasih double jointed knee. Double jointed knee yang bagus banget. Ini jointed knee besi ya. Jadi, Gak usah khawatir. Bakal Letoy atau gimana. Mungkin later bisa jadi letoy. Cuma, Ya, After some time. Terus, Terakhir, Dia ankle rocker-nya. Dia dikasih Bengkok. Gitu ya. Dan, Di sini juga dikasih Ankle rock yang bagus banget. Jadi, Bisa Kiri kan. Depan dan belakang. Bisa lah. Oke. Kalau gitu, Kita beralih ke Aksesoris. Oke. Saatnya kita bahas aksesoris ya. Jadi, Gue mulai dengan aksesoris pertama dulu ya. Aksesoris pertamanya itu Sebenarnya backpack. Jadi, Ya memang Mazinger Zero itu Backpacknya gede banget ya. Ini memang udah gue pasang ya. Jadi untuk pasangnya itu sebenarnya Ini dia ada panel nih. Ya. Kalau ini, Panelnya itu kenceng gitu. Jadi, Gue gak tutup itu Biar gak susah ya. Jadi, Dia tutup begini. Terus kita turunin. Dan kita pasang backpacknya. Yap. Dan, Secure banget. Gitu ya. Kalau udah kepasang, Bisa diputar-putar dikit. Misalnya kita mau bikin kayak begini. Kayaknya bisa diputar lumayan jauh sih. Yap. Ya, Ini kalau misalnya OO-nya mau ngebalik. Kemudian, Kita bikin kayak gini. Persis di game-nya. Super Robot Wars. Oke. Next-nya. Hmm. Apa ya? Oke. Gue bahas dulu Iron Cutter-nya ya. Jadi, Iron Cutter-nya itu kan dipasang di tangan ya. Oke. Tangannya ini Seperti biasa bisa dilepas. Ya, Nah, Ini. Nih. Di tangannya ini. Kita bisa Pasangin Iron Cutter. Nah. Cara ngemasanginnya gampang. Ini dilepas. Ya. Tangannya lepas dulu. Ini dan gue kasih tau ya. Ini ngelepasnya gampang banget ya. Karena ini jointnya. Ini joint plastik gitu. Dan gampang. Gak harus mustasi ya. Jadi, Bagian depannya ini dilepas dan diganti ya. Nah, Sekarang ini kita disininya kita pasang Iron Cutter. Iron Cutter. Di samping-sampingnya sini nih. Nanti ya. Zoom in. Nah, Di sini kita pasang Iron Cutter. Coba majinger gue geserin dulu. Biar kita fokus. Ini. Karena ini tangan kanan ya. Bagian dalemnya itu dia dipasang yang kecil. Pasang yang kecil. Ini pas dipasang dia renceng. Sebelahnya lagi dipasang yang panjang. Nah. Begini ya. Gue belum bahas. Di dalamnya juga dikasih detailnya loh. Dan di catkan metal. Actually ini besi sih. Bukan di catkan metal. Ini besi. Nah. Buat nutupnya itu. Dikasih lah. Ini yang tadi itu. Yang ada bolongnya ini. Buat dipasang di sini. Cakep ya. Setelah dipasang. Oh. Kebalik gue pasangnya. Oke. Kebalik. Kita putar. Nah. Ini begini. Dan kita pasang lagi. Iron Cutter. Lampu nyala. Kita bahas gimmicknya nanti. Oke. Nah. Dari situ ya. Ini juga kita dikasih efek ya. Efeknya itu ada macam-macam. Jadi. Ini tuh. Efek untuk. Dipasang di tangan. Di saat dia. Kayak mau nge-launch. Iron Cutter. Atau si. Itu ya. Rocket Punch. Jadi. Kita pasang itu di antara tangan ini. Jadi kita cabut. Ya. Kita cabut. Nah. Terus di sini ya nih. Ini ada tonjolan nih. Tonjolan ini. Buat dipasang di tangannya. Nah. Ini juga nih. Ada tonjolan. Buat dipasang di sini. Jadi kita pasang. Begini dulu nih. Eh. Begini. Terus kita pasang di situ. Ini karet ya. Jadi gak usah khawatir. Gitu ya. Kalau di. Manualnya sih disuruh. Supaya. Ini. Begini nempelnya. Jadi ini kan bagian bawahnya nih ya. Bagian bawahnya. Ini nempel di bagian yang berlobang. Gini. Mesti kencengin. Mesti kencengin. Ini tangannya kita majuin. Terus kita pasang deh. Sebentar. Oke. Tuh. Udah. Kepasan. Dan efeknya bagus banget guys. Gagah banget lah pokoknya. Nah. Kita juga ada tambahan nih ya. Ini tambahan untuk boostnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin. Rocket punch gitu ya. Rocket punch atau iron cutter punch gitu ya. Gue lupa. Nah ini kita lepas ya. Dan ini ya. Ini kita pasang lagi disini. Jadi ya di squeeze aja. Weh bisa terbang. Dan. Saatnya kita pakai si. Iron cutter yang lebar. Supaya kelihatan sesuai dengan di game. Ini kita dikasih 4 ini ya. 4 business ya. 4 business ya sama semua. Eh jadi gak usah takut. Tuker. Ini. Udah bentuk jadi kayak Batman gini. Kayak batrank. Terus kita tutup dengan ini. Lalu kita pasang tangannya. Keren banget guys. Ceket. Nah. Untuk majangnya. Kalau kita mau pajang di shelf dengan keadaan lagi. Rocket punch. Ini ya. Gue simulasikan. Kita dikasih satu lagi efek. Nah ini. Ini stand besi ya. Ini berat banget ya sumpah. Ya. Di bawahnya tuh dia ada logo Mazinger-nya. Mazinger Z-nya. Mazinger Zero. Mazinger Zero. Lihat terus. Ini dia di atasnya ini. Ini dikasih kayak. Elastis ya. Biar kita bisa. Majang kayak. Bebas. Mau ditinggikan bisa. Mau dipendekin bisa. Nah. Dan untuk masangnya ini di sini. Tangannya di sini. Kita longgarin sedikit ininya nih. Bagian depannya. Longgarin sedikit. Terus kita taruh di sini. Kebalik. Maaf. See. Rocket Punch. Bebas deh. Mode pajang jauh-jauh juga bisa. Nah. Next. Aku mau bahas satu lagi nih. Stand. Stand. Stand-nya ini mirip sama CCS. Gue dan Lagan punya ya. Dia ada logo tulisan yang gede nih. Mazinger Zero. I love it when they have license. Dan ini sebenernya terus pandang. Eh ada gue. Hai. Terus. Ini dikasih dua ya. Satu yang pendek. Satu yang panjang. Ini melepaskan juga gampang. Tinggal kita ganti aja. Tinggal cabut dari bawah. Itu ya. Sebentar. Nah. Ini tinggal cabut dari bawah nih. Buat dipasang. Itu ya. Nah. Bebas. Mau dipasang. Kalau mau dipasang terbang tinggi ya. Pake yang panjang. Kalau gue pake yang pendek aja. Itu ya. Terus dia ada tambahan lagi. Ini untuk masang di. Itunya ya. Backpacknya di sini. Jadi. Gue coba simulasikan ya. Terus kita pasang di sini. Jadi stand yang super duper keren. Nah. Ini fungsinya tuh sebenernya buat. Final move-nya si. Mazinger Zero ya. Dimana. Mazinger Zero tuh ngelakuin brass fire. Terus dia. Berdiri di atas. Zero-nya ini. Kembali ke 0. Kayak mau lebaran. Nah. Satu lagi dari stand-nya. Buat masang itu. Buat masang stand-nya di atas. Jadi. Ini kita dikasih satu ini nih. Ini buat dipasang di. Si Mazinger Zero-nya ya. Nah. Cuma kan. Kalau kita lihat nih. Ntar gue naikin. Ini bagian bawahnya ini. Gak ada lubang. Tapi. Kita tuh dikasih satu lagi nih. Sama mereka. Nih. Ini adalah bagian bawahnya si Mazinger Zero. Untuk dipasang di stand. Caranya. Dilepas. Ini kan ada lubangnya nih. Dilepas. Gue coba lepas dulu. Off screen ya. Oke. Ternyata agak sulit ya. Ya. Jadi gue lakuin semuanya off screen. Jadi gue udah pasang Zero-nya. Terus gue pasang stand-nya juga. Biar tinggi. Terus gue pasang juga. Buat dudukan stand-nya. Nah. Buat ini. Lubangnya si ini udah gue pasang ya. Jadi di bawahnya tuh dia ada lubang. Terus tinggal dipasang di sini. Nih. Dia soalnya. Ya. Snugly fit gitu sih. Sebentar ya. Oke. We're back. Yap. Setelah dikembalikan. Oke. Jadi dia bisa beli di atas. Backpack. Di stand-nya. Tuh. Keren abis. Actually ini tuh keren abis. Yap. Gue kembalikan dia turun lagi. Dan ini stand. Gue rasa kuat banget. Jadi gak usah khawatir. Oke. Sekarang gue mau bahas. Buat gimmick. LED-nya ya. Jadi. Ya. Seperti. Figure-figure yang lain ya. Dia juga pada punya. Dia punya LED ya. Tapi LED-nya kali ini. Seolah udah gak pake tombol. gitu ya. Di belakang. Ini sebenarnya baterai di taruh di tengah. Gak ada ya. Jadi LED-nya itu ditaruh di belakang. Eh ditaruh di depan. Dan tombolnya itu bentuknya. Disini. Kelihatan tombol gak? Gak ada kan? Jadi. Ya. Disini. Ini ada touchscreen. Kalau misalnya dipencet lampunya nyala. Ini gue tunjukin ya. Ini ya. Tourscreen. Sedikit. Nyala. Dan disini redup. Ini karena lampu gue terang aja nih. Ini gue coba ya. Gue coba. Matiin lampunya. Gelap ya. Lights off. Nyalanya terang guys. Terus. Dia ada pilihan lagi satu. Buat sedikit redup. Keren banget. Touch-nya ya. Dan kalau ini mulutnya dibuka nih. Ya. Wuh. Kelihatan lebih terang lagi. Dan gak ada tombol kan. Bayangin. Sentinel-nya Gogaigar aja. Ada tombolnya. Gue nyala lagi lampunya. Jadi. Buat gue itu. Touch yang bikin ini sangat-sangat mewah. Gitu ya. Norak gue emang. Oke. Gak apa-apa. Oke. Kalau gitu. Kita beralih ke. Comparison. Beralih ke. Oke, time for comparison ya Gue pertama mulai dulu dengan Yang gue ada aja ya Ini ada Sentinel by Kanfu Sentinel Metamorphose Metamorphose by Kanfu lebih tinggi ya Tapi memang ya Salah satu yang paling tinggi itu memang By Kanfu sih kalau di Metamorphose Oke, gue angkat dulu Nextnya Gue bandingin dengan Astral Red Frame Metal Build Jauh lebih tinggi ya Well, 30 cm sih Mau gak main-main ya Terus Oke, gue ada Figur Mazinger pertama Mazinger Zero pertama Mazinger Zero pertama Yaitu SRC-nya Dari Mazinger Zero Dari Bandai Agak-agak unfair ya Membandingin ya Karena pertama size-nya aja udah jauh banget Udah gitu detailnya juga jauh banget Don't get me wrong Ini bagus gitu ya Tapi kalau dibandingin sama ini Ya ini bagus banget Gitu ya Jadi kalau emang punya Mazinger Zero SRC Dan suka gitu ya Upgrade No-brainer Nextnya gue ada dari CCS Toy juga Gue ada Guren Lagan Ini tajem banget Au-au-au-au Kalau dibandingin sama Guren Lagan Masih lebih gede sih Mazinger Zero Tapi memang proporsinya cocok Dan kalau belum punya Guren Lagan Mendingan cari deh Bagus banget juga sih Oke Udah kelihatan ya kira-kira ya Size-nya seperti apa Kalau gitu Gue rapiin dulu ya Dan gue bakal kasih crossing comment Tapi sebelumnya kita lihat dulu Post Showcase Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Time for closing comment ya Jadi menurut gue CCS Toy Mazinger Zero ini adalah Salah satu figure yang sangat-sangat indah Dari detailsnya bagus ya Terus dari material yang dipakai Juga sangat-sangat bagus ya Dan berat ya Dicampuran antara besi, plastik, karet Yang bener-bener oke banget Dan feelsnya itu premium Udah gitu dia gede Artikulasinya juga bagus banget Terus detail-detail lain tuh kayak macam gimmicknya Terus efek-efek yang dikasih Sampai LED Dan touchscreen buat nyalain LED-nya itu Menurut gue itu wah banget Dan bikin figure ini sangat-sangat bagus Ini dengan semua yang tadi gue sebut itu Harganya itu sekitar 260 USD Atau sampai Indonesia itu sekitar 3,7 juta Kalau ikut PO Dan menurut gue itu harga yang sangat-sangat reasonable Buat ini ya Buat figure ini gitu ya Karena kalau misalnya Dirilis sama Sentinel Atau dirilis sama Bandai Mungkin harganya bisa diantara 5-6 juta ya Karena Ngeliat kualitas kayak begini sih Wow Menurut gue ini adalah figure yang Sangat-sangat fair Ya Dari segi Segala macemnya Dan harga Gitu ya Kalau lo suka sama Majinger Udah harus beli Ya Terus kalau misalnya Lo Cinta Majinger tapi gak ada budget Tetes segala macem gitu ya Mendingan nabung Stop PO yang lain Buat cari yang ini Gitu ya Terus kalau misalnya Lo pencinta ini in general Cinta figure in general Ya Beli aja Ini gak ada salahnya kok beli ini Dan menurut gue sih Ini buat Ditaruh di lemari Atau buat dimain Itu enak banget Dan self-presence-nya juga Wow Keren banget Gitu ya Oke Sekian dari gue Mudah-mudahan review-nya ngebantu ya See you at the next review Bye-bye Bye-bye